Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi teman teman semua Kali ini kita akan membahas tentang Cara mencari nilai rata rata Pada sebuah tabel Yang terdapat pada Microsoft Excel Jadi nilai rata rata ini merupakan Salah satu nilai statistik Yang paling sering digunakan Dibandingkan dengan nilai nilai yang lainnya Fungsi untuk menghitung nilai rata rata Di Microsoft Excel ini disebut dengan Average Sebagai contoh Kita lihat Saya sudah membuat sebuah tabel Dari daftar nilai ini Dari daftar nilai siswa Yang mana masing-masing siswa ini mempunyai Nilai Terhadap Mata pelajaran masing-masing Nah Pada contoh ini Kita akan mencari Nilai rata rata Dari nilai bahasa inggris Yang diperoleh oleh seluruh siswa Rata ratanya berapa Ini kita hapus Kita tulis disini Nah untuk mencari rata rata Kita klik disini Kemudian sama dengan Kita tuliskan Average Ini muncul otomatis Kita klik Kemudian Disini ada Muncul number Yang pertama Atau sel yang pertama Kita lihat Kita ingin mencari nilai rata rata itu Dari Siswa yang pertama Sampai dengan siswa yang terakhir Nilai siswa yang pertama Itu adalah 65 Yang diperoleh oleh Agni Berada pada sel C4 Kita klikkan disini C4 Kemudian tuliskan Sampai dengan Sampai dengan itu Dengan menggunakan tanda titik 2 Seperti ini Kemudian Sampai dengan Nilai yang diperoleh oleh siswa Yang terakhir Yaitu farel rosadi Dengan angka nilai 69 Yang terdapat pada sel C13 Maka disini tuliskan sel C13 Kemudian kurun tutup Enter Maka disini Akan diperoleh Sebuah rata rata nilai Dari Nilai nilai yang diperoleh Oleh seluruh siswa Pada mata pelajaran Bahasa Inggris Itu langkah yang pertama Kemudian untuk langkah yang kedua Bisa Agak sedikit mudah Kita perkecil agar terlihat semua Tabelnya Disini kita ketikan sama dengan Kemudian tuliskan Average Kurung buka Lalu kita Arahkan pointer ke sel pertama Dan drag ke sel terakhir Seperti ini Kemudian kurung tutup Enter Ini hasilnya sama Ini adalah dua cara untuk memperoleh nilai rata rata pada sebuah mata pelajaran Untuk mata pelajaran yang berikutnya juga sama Kita menggunakan nilai yang pertama Ini menggunakan average Kurung buka Ini berada pada D4 Sampai dengan D13 Kurung tutup Enter Kemudian kita bisa menggunakan Langkah yang kedua Langkah yang kedua Ya sama seperti ini Ini adalah hasil Daripada rata-rata Yang diperoleh oleh siswa Pada mata pelajaran Informatika Kemudian ini adalah Nilai rata-rata Yang diperoleh oleh seluruh siswa Pada mata pelajaran Bahasa Inggris Ya demikian teman-teman Untuk pertemuan kita Pada hari ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Nanti kita lanjutkan Pada pertemuan lain Yang lebih menarik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton